Halo, berjumpa lagi dengan saya, abem di pusat tutorial desain gratis accessstudio.org Sekarang saya akan membahas submit Saya hapus di javascript, saya simpan dan saya memberikan judul, nama, submit Saya copy, saya simpan dan saya menuju ke sini Saya hapus, lalu saya simpan juga ke submit Oke, seperti itu Dan jika saya membuat form Form Lalu penutupan form Dan di sini Mungkin Mungkin nama Titik 2 dan input Mungkin input Dan type Tag Lalu id Dan mungkin nama Lalu saya membutuhkan Saya memberikan br Dan input lagi Type Submit Dan value Di value Kiri ini Mungkin seperti itu Berita How Maaf Dan mungkin id Kiri Kiri me Oke, seperti itu Id nama Oke Jika saya mempunyai semacam ini Saya simpan semua Dan oke Saya masih mempunyai kosong untuk javascript Dan di sini Saya mengganti Submit juga Oke, seperti itu Dan saya simpan semua Lalu saya run Oke, saya ganti dengan 24 Dan Submit juga Saya simpan Saya reload Oke, 24 Submit Jika saya klik Ini Anda akan melihat Di terakhir Submit HTML Seperti itu Dan jika Saya memberikan Action Seperti itu Saya simpan Saya reload Dan Saya klik Saya masih mendapatkan ini Dan jika Saya memberikan mungkin Tanda Pagar Saya simpan Saya reload lagi Oke, saya akan mendapatkan pagar Jika saya tidak memberikan pagar Dan saya mengisikan mungkin nama Oke Saya Reload dulu Saya simpan Dan saya reload Dan saya memberikan nama Abom Jika saya klik Di belakang Ah, maaf Oke Oke Seperti itu Dan saya namakan Abom Dan kirimi berita Saya akan mendapatkan ini Dan jika Anda beri Get Get Atau Pause Anda akan Mendapatkan Hasil yang berbeda Oke Di sini Ah Action Get Maaf Bukan action Yang get Oke Saya akan mendapatkan Seperti ini Dan sekarang Saya di sini Memberikan Semacam ini Dan Saya memberikan ID Mungkin Berita Oke Seperti itu Saya memberikan Berita Dan Saya simpan Dan Oke Mungkin Saya reload Oke Saya akan mendapatkan Seperti ini Dan di sini Saya cukup Memberikan perintah Di sini Saya memerintahkan Di ID kirimi Untuk Untuk Oke Form Di ID berita Saya mau Memberikan perintah Submit Oke Dan saya tinggal Memberikan Dollar Tanda kutip Tanda pagar Berita Maaf Berita Dan Titik Submit Kurung buka Kurung tutup Titik koma Dan Function Lalu Kurung buka Kurung tutup Dan Tanda Semacam ini Dan Sekarang Saya tinggal Memberikan perintah Di sini Dan Saya Memberikan contoh Saya menggunakan Perintah Alert Mungkin semacam itu Dan jika saya simpan Saya reload Dan Saya memberikan Abung Data itu Sudah dimasukkan Dan saya juga Bisa memberikan Informasi semacam ini Jika Seseorang Belum memberikan Nama Apapun Oke Saya memberikan Di ID Nama Mungkin Oke ID Nama Dollar Dot File Sama dengan Kosong Jika Saya Oke Tidak Sama dengan Jika ini Tidak sama dengan Kosong Saya memberikan Alert Semacam ini Dan Oke Saya Berikan semacam ini Dan saya Memberikan Else Jika tidak Saya copy Mungkin Seperti itu Dan Saya simpan Jika saya Reload Saat saya Mempunyai kosong Anda harus Mengisi nama Dan jika saya Mengisi nama Data sudah Dimasukkan Dan Ini nanti Bisa Diproses ke BHP Atau File lain Atau Anda bisa Menampilkan Mungkin Dengan Div Seperti Tutorial sebelumnya Saya Oke Menggunakan Div Dan ID Mungkin Data Dan Disini Saya akan Menampilkan Ini Dollar ID Data Dot Ltml Lalu disini Adalah Nama Dot File Saya copy Saya paste Oke Seperti itu Jika saya simpan Semua Saya Reload Dan Kosong Anda harus Mengisi nama Atau Jika disini Saya memberikan Mungkin Oke Saya langsung Memberikan Disini Adalah Style Sama Dengan Display Non Dan Disini Jika Ada Ini Maka Saya Memberikan Saya Copy Base Dan Disini Adalah Show Dan Mungkin Slow Lalu Disini Akan Tetap Hide Oke Mungkin Saya Copy Juga Paste Dan Hide Mungkin Semacam Itu Dan Jika Saya Simpan Di Awal Saya Tidak Mendapatkan Div Jika Saya Klik Seperti Ini Saya Tidak Mendapatkan Tampilan Div Tapi Jika Saya Isi Saya Klik Saya Akan Mendapatkan Tampilan Div Dan Jika Saya Matikan Alert Maaf Saya Simpan Lagi Saya Reload Saya Tidak Mendapatkan Alert Dan Saya Tidak Mendapatkan Div Karena Memang Belum Diisi Jika Saya Memberikan Abem Saya Mendapatkan Div Oke Disini Di form Kita Bisa Memerintahkan Untuk Submit Dan Kita Bisa Mengambil Semua Data Yang Berada Di Dalam Form Jika Anda Menambahkan Email Atau Apapun Itu Mungkin Saya Copy Oke Saya Copy Dan Mungkin Email Lalu Disini Adalah Email Dan Saya Menambahkan Disubmit Lalu Saya Memberikan Variable Mungkin Var Dan Mungkin Isi Sama Dengan Saya Menggunakan Ini Dot File Copy Base Lalu Saya Memberikan Plus Lalu Tanda Semacam Ini Dan Mungkin PR Atau P Lalu Saya Memberikan Plus Lagi Dan Saya Base Saya Berikan Titik Oma Dan Email Oke Seperti Itu Jika Saya Simpan Semua Saya Reload Saya Mempunyai Nama Dan Email Jika Saya Klik Karena Masih Kosong Tidak Akan Tampil Jika Saya Isikan Mungkin Disini Abom Maka Akan Ada Abom Dan Jika Saya Isikan Mungkin Oke Oke Saya Memberikan Isi Saya Simpan Saya Reload Lagi Tidak Akan Ada Abom Abom Dan Jika Saya Memberikan Abom Test Oke Saya Mempunyai Data Yang Sudah Ada Disini Oke Semacam Itu Dan Anda Silahkan Melatih-latih Untuk Fungsi-fungsi JQuery Yang Sudah Ada Atau Anda Mencoba Yang Lain Dan Semakin Anda Memahami Fungsi JQuery Anda Akan Dapat Menggunakan Fungsi-fungsi Tersebut Ke Beberapa Aplikasi Web Yang Anda Ininkan Oke Sampai Jumpa Di materi-materi Selanjutnya Selam